Halo teman-teman semua, hari ini kita akan membahas satu soal mengenai sebuah batang yang tergelincir di atas sebuah prisma. Sebelah kiri ini, ini adalah sebuah prisma yang kita bilang tadi, tingginya H, sudutnya teta. Yang warna biru, ini adalah sebuah batang yang masanya M, panjangnya L. Oke, semua permukaan di gambar ini adalah licin, jadi nanti batangnya akan tergelincir ke bawah, tapi prismanya akan tetap diam ya, jadi prismanya tetap diam. Kita diminta untuk mencari berapa komponen kecepatan pusat masa batang pada sumbu X dan Y. Yang pertama, ketika ujung B belum menyentuh lantai, sesaat sebelum ujung B menyentuh lantai. Versi keduanya, kita diminta mencari besar yang sama, tetapi sesaat setelah ujung B menyentuh lantai. Kita diminta mengerjakan soal ini dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan yang pertama, sudut pada daerah ini itu halus. Jadi bisa dijamin proses yang terjadi di situ, selama batang, ujung kiri batang itu berpindah dari sini ke sini, itu energinya kekal. Tapi pendekatan kedua, kita diminta menghitung dengan menganggap sudut di sebelah sini itu tajam. Jadi ketika ujung B itu berada di sini, dan nanti akan berpindah ke sini, akan terjadi perubahan yang tiba-tiba, sehingga kita tidak bisa menjamin bahwa energinya kekal saat proses itu. Nah, di pendekatan kedua ini, kita juga diminta untuk menghitung berapa impuls yang diberikan lantai ke batang, dan di mana titik kerjanya. Pause videonya jika teman-teman ingin mencoba mengerjakan terlebih dahulu. Oke, untuk soal yang pertama, kita diminta mencari kecepatan pusat masa di sumbu X berapa, di sumbu Y berapa, sesaat sebelum ujung B menyentuh lantai. Ketika itu, ketika saat itu, ujung B memiliki kecepatan yang searah dengan sisi miring prismanya ya, masih seperti itu. Dan ujung kanan memiliki kecepatan yang searah dengan lantai. Ide awalnya, kita bisa memakai kekalan energi di sini. Energi awalnya, MgH per 2, ini adalah energi potensial, di mana H per 2 itu ketinggian pusat masa batang di keadaan awal. Lalu, energi potensial itu akan dirubah seluruhnya menjadi energi kinetik di akhir. Perhatikan di sini bahwa energinya kekal. Oke, seharusnya energi kinetik batang di akhir harus kita nyatakan sebagai gabungan dari energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi terhadap pusat masanya. Tapi ada satu teorema yang bilang, kita bisa memandang pergerakan suatu benda tegar itu seperti berotasi terhadap satu titik. Sesaat, pada saat itu saja. Bagaimana cara mencari pusat rotasi sesaat itu? Yaitu, kita tarik garis dari ujung kiri ini. Pertama-tama kita harus mengetahui bahwa titik kiri ini punya kecepatan yang searah dengan bidang miring prismanya. Ke arah kanan bawah, kita tarik garis yang tegak lurus kecepatan itu. Lalu kita tahu juga ujung kanannya punya kecepatan ke arah kanan searah lantainya. Kita tarik juga garis yang tegak lurus terhadap kecepatan itu. Kita temukan satu perpotongan di sini. Kita sebut itu titik X. Titik X inilah yang menjadi pusat rotasi sesaat batang saat itu. Oke, karena kita bisa menganggap semua titik di batang itu berotasi sesaat terhadap titik X, maka kita bisa menyatakan energinya sebagai setengah I X omega kuadrat dengan I X itu adalah momen inersia terhadap titik X. Untuk mencari momen inersia terhadap titik X, kita bisa menggunakan teorema sumber sejajar yang berkata I terhadap titik X itu sama dengan I terhadap pusat masa ditambah M L aksen kuadrat. Dimana L aksen itu jarak pusat masa ke titik X. Sehingga kita harus cari dulu nilai L aksen ini berapa. Kita bisa cari nilai L aksen itu dari Pitagoras. Perhatikan ruas garis yang ini panjangnya L per 2. Karena pusat masa itu terletak di tengah-tengah batang, lalu perhatikan ruas garisnya ini panjangnya L dikali kotangan Theta. Perhatikan sudut Theta itu ada di sebelah sini. Sedangkan panjang ini adalah L, sehingga panjang ruas sebelah kanan ini adalah L dikali kotangan Theta. Dari situ kita bisa dapat nilai L aksen seperti ini. Oke, setelah kita mendapat nilai L aksen, kita bisa menghitung nilai momen inertia terhadap titik X juga dengan menggunakan teorema sumbus jajar. Seperti ini. Masukkan I pusat masanya 1 per 12 M L kuadrat, dan L aksennya dimasukkan seperti yang sudah kita cari sebelumnya. Kita bisa mendapatkan nilai momen inertia terhadap titik X itu sebesar M L kuadrat dikali sepertiga ditambah kotangan kuadrat Theta. Oke, dari situ kita bisa melengkapkan persamaan kekal energi yang sudah kita tulis tadi. Kita ganti momen inertia terhadap titik X dengan ekspresi ini yang sudah kita dapat menggunakan teorema sumbus jajar, sehingga kita bisa mendapatkan nilai omega sebesar berikut. Kalau kita diminta mencari V pusat masa pada sumbu X, maka kita tinggal menggalikan omega dengan L per ketan Theta atau L kotangan Theta. Karena pusat masa batang ini sedang berotasi juga terhadap titik X saat itu. Kalau kita mau cari kecepatan pusat masanya ke sumbu X, maka kita mengalirkan omega dengan L kotangan Theta. L kotangan Theta adalah panjang ruas ini. Oke, didapat nilai sekian. Untuk kecepatan pusat masa di sumbu Y, kita bisa mengalirkan omega dengan L per 2. L per 2 adalah panjang ruas ini. Kita dapatkan dua kecepatan ini adalah kecepatan pusat masa di masing-masing sumbu sesaat sebelum B menyentuh lantai. Bagaimana kecepatan pusat masa sesaat setelah B menyentuh lantai? Kita akan lihat di pendekatan yang pertama, saat sudutnya itu smooth, maka kita bisa menjamin dari awal tadi, dari energi potensialnya Mgh per 2 sampai titik B itu menyentuh lantai, energinya kekal selalu. Kita bisa simpulkan itu. Karena energinya kekal, kita bisa tulis Mgh per 2. Ini adalah energi potensial di awal, sama dengan setengah kali MV pusat masa X kuadrat. Karena kita tahu ya, di keadaan akhir yang ini, batangnya hanya bergerak translasi ke kanan, tidak ada kecepatan sudut atau tidak ada kecepatan arah Y. Dari situ kita bisa dapat, di pendekatan yang pertama, V pusat masa hanya ada di arah X, besarnya akar Ggh. Ketika ujung B menyentuh lantai untuk pertama kalinya. Oke, untuk pendekatan yang kedua, ini sedikit berbeda karena energinya tidak kekal. Energinya tidak dijamin kekal. Jadi ada semacam perubahan yang tiba-tiba di situ akibat adanya impuls dari lantai yang ditransfer ke batang. Perhatikan bahwa impulsnya tidak mungkin ke arah horizontal ya, karena gaya antara batang dengan lantai pasti tegak lurus dengan lantai. Jadi kita bisa simpulkan di situ, bahwa impulsnya tidak ada arah horizontal. Sehingga di arah horizontal tidak terjadi perubahan momentum. Sehingga kecepatan pusat masa arah X-nya tetap. Seperti sebelum B menyentuh lantai. Jadi kecepatan pusat masa di arah X itu akan sama sesaat sebelum B menyentuh lantai dan sesaat setelah B menyentuh lantai di pendekatan yang kedua. Kita bisa dapatkan kesimpulan itu. untuk kecepatan pusat masa di arah Y, kita tahu 0 ya. Karena ini trivial sebenarnya, kita tahu dari gambar ini ya. si batang hanya bergeser ke kanan, bergerak translasi ke kanan tanpa ada kecepatan arah vertikal. Oke. Setelah itu kita diminta juga untuk menghitung berapa impuls yang diberikan lantai oleh batang dan di mana titik kerjanya. Kita tadi sudah simpulkan kalau impuls oleh lantai ke batang itu hanya ada di arah vertikal. Sedangkan kita tahu kalau impuls itu perubahan momentum. Jadi di keadaan akhir tidak ada momentum linear di sumbu Y. Sedangkan di awal ada kecepatan kan tuh di arah sumbu Y yang besarnya omega L per 2. Jadi kita bisa tulis perubahan momentumnya itu M dikali 0 itu momentum akhirnya karena tidak ada kecepatan akhir di sumbu Y ya. Dikurangi M omega L per 2. Jadi kita bisa dapat impulsnya, impuls yang diberikan lantai ke batang sebesar ini. Perlu diperhatikan disini tanda minus yang ada disini sebenarnya tidak terlalu signifikan. Tanda minus disini menandakan bahwa impulsnya itu ke atas berlawanan dengan arah omega L per 2 berlawanan dengan arah V pusat masa awalnya. Tanda negatif disitu hanya menyatakan arahnya saja. Untuk mencari di mana titik kerjanya kita harus memahami dulu maksudnya titik kerja itu seperti apa. Jadi misal ini perhatikan garis biru ini ya. Ini maksudnya adalah batang sesaat setelah titik B menyentuh lantai. Jadi kita bisa wakilkan impuls itu impuls yang sebesar ini kita sebut saja itu I ya. Impuls sebesar I itu bekerja di satu titik bisa saja bekerja disini atau bekerja disini pada kenyataannya dia gak bekerja di satu titik tapi bekerja di semua titik dengan besaran yang beda-beda. Jadi dia bekerja di sebelah sini kecil sebelah sini agak besar ini agak besar seperti itu. Tapi semuanya itu bisa diwakilkan oleh satu impuls besarnya I di satu titik tertentu. Kita disuruh cari titik tertentu itu di mana. Untuk mencarinya kita harus mencari dulu impuls angularnya berapa atau berapa perubahan momentum angular yang dirasakan oleh batang. Kita tinjau impuls angular dan perubahan momentum ini terhadap pusat masanya ya. Oke, jadi impuls angular itu definisinya perubahan momentum angular. Momentum angular akhir dari batang itu 0. Karena di akhir kita tidak melihat adanya kecepatan sudut. Dia cuma bergirai translasi ke kanan kan di akhir. Di awal di awal itu maksudnya sesaat sebelum B menyentuh lantai ya. Itu punya batangnya punya kecepatan sudut omega. Oke, jadi kita bisa dapat perubahan momentum angularnya atau yang sama dengan impuls angularnya itu sebesar sekian. Yap, lagi-lagi tanda negatif di sini itu tidak signifikan ya. Itu hanya menandakan arah. Arahnya seperti apa? Arahnya berlawanan dengan omega awalnya. Omega awalnya itu berlawanan jarum jam. Kan seperti ini. Berlawanan jarum jam. Maka arah impulsnya itu arah impulsnya negatif itu menyatakan impulsnya searah jarum jam. Oke. Jadi untuk mendapatkan impuls yang searah jarum jam impuls I ini harus bekerja di mana? Di sebelah kiri pusat masa di sini atau di sebelah kanan pusat masa? Jawabannya impuls itu harus bekerja di sebelah kiri pusat masa. Oke. Kita asumsikan impuls itu bekerja sejauh X dari pusat masa. Jadi kita bisa kaitkan hubungan impuls I ini X dengan impuls angular melalui persamaan ini. I dikali X itu sama dengan impuls angular. terhadap pusat masanya ya. Jadi X itu bisa didapat dari impuls angular dibagi impuls linearnya. Impuls angular itu ini. Impuls linear itu ini. Nanti setelah dioperasikan kita bisa dapat bahwa X itu L per 6. Jadi impuls yang diberikan oleh lantai ke batang besarnya sekian arahnya ke atas bekerja sejauh L per 6 di kiri pusat masa. Oke. Sekian dulu pembahasan soal kali ini. Sampai jumpa di soal berikutnya. selamat menikmati.